Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube gameymore di video kali ini aku mau kasih tunjuk gimana caranya kita melakukan instant order atau pembelian koin secara instan di indodax oke langsung aja kita buka aplikasinya nah pembelian koin secara instan itu artinya artinya bahwa kita beli sesuai dengan harga pasar ya jadi kita gak perlu ngantri-ngantri kita klik beli langsung otomatis terbeli itu artinya instant order nah kita sudah berada di indodax kalau kita pergi ke menu funds yang di bawah sebelah kanan ini nah disini kita punya saldo 156.800 jadi kita mau beli koin dengan saldo yang ada disini jadi kita gunakan instant order ya sekalian aku kasih tunjuk buatkan tutorial oke nah disini kita pergi ke menu market oke yang di bawah ya menu kedua market nah seperti ini disini kita set aja kita cari aja aku mau koin apa yang mau kita beli nah kali ini aku mau beli TRX TRX nah ini dia TRX oke sudah terbuka ya TRX sekarang ini harganya Rp1.015 oke langsung aja di bawah ada dua menu beli dan jual kita klik menu beli oke ini dia tampilan jual beli koin nah di bagian atas disini ada pilihannya limit order instant order nah kita kan mau instant order kalau limit order itu artinya kita order tapi kita beli koin tapi mengikuti harga harga dari kita kita yang setting harganya sendiri kita mau beli di harga berapa gitu tapi kalau instant order itu kita beli koin sesuai dengan harga pasar jadi instant kita prosesnya juga nanti instant langsung otomatis berhasil gitu oke langsung pilih instant order nah kolom IDR itu jumlah berapa rupiah yang ingin kita belikan berhubung saya punya saldo Rp156.800 jadi itulah yang ingin saya belikan nah di bawah itu ada estimasinya ya estimasi berapa TRX yang akan kita peroleh dengan IDR dengan uang sejumlah itu gitu jadi disitu estimasinya 154 TRX oke nah sudah seperti ini kemudian kita klik beli nah ini dia jadi kalau kita melakukan instant order itu ada biayanya ya biayanya itu 0,3% oke nah disini klik beli oke berhasil jadi kita kena biaya Rp468 rupiah gitu jadi 0,3% dari berapa jumlah yang kita belikan gitu ya jadi dari Rp158.000 tadi kenalah biayanya Rp468 oke kembali nah sekarang kita cek saldo di menu funds nah saldo sudah berkurang ya tadi Rp156.000 sekarang tinggal Rp94 sekarang kita lihat di menu aset itu TRX yang paling atas sudah muncul ya jadi saldo TRX sudah tertera di sana sebanyak ini dia Rp154 TRX oke jadi seperti itulah cara kita untuk membeli koin secara instant atau instant order gitu oke untuk menjual secara instant lakukan cara yang sama hanya hanya memilih menu yang berbeda jika tadi kita pilih menu beli nah untuk jual ya silahkan pilih menu jual gitu oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua sesudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thanks for watching Sampai jumpa